Hai antepes ini hasilnya menul-menul dan ini sangat empuk banget tuh Assalamualaikum jumpa lagi di channel Najwa hari ini aku pengen berbagi resep bikin kue apem Solo atau kue apem selong bahan-bahannya adalah tepung beras 250 gram terus 200 gram tepung tapioca 150 gram gula pasir 1,5 sendok teh terus 1 sendok teh vanili bubuk 350 mili nanti santannya ini dimasak dulu ya biar kuenya enggak cepat basi dan ragu kernipan setengah sendok teh terus air kelapa 100 mili dan saya memakainya satu butir telur Oke langkah yang pertama akan masukkan gula 1 sendok makan terus tepung terigu 1 sendok makan saya akan aduk dulu airnya 50 mili dah ini lagi saya pakainya fernipan setengah sendok teh lalu kita aduk kembali tercampur merata oke ini kita tutup selama 15 menit lalu kita masak santannya dulu ya biar awet kuenya tidak gampang cepat basi jangan lupa kita aduk terus biar santannya tidak pecah dan jangan lupa biar wangi kasih dua lembar atau tiga lembar dan pandan nah ini santannya udah mendidih ya udah mendidih lalu kita matikan kompornya oke kita aduk terus sampai panasnya berkurang oke kita tunggu santannya eh apa hangat-hangat kuku baru kita adonin kita akan capur tepung 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 selamat menikmati 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 kita aduk adonannya sampai benar-benar tekan buah merata dan menjadi licin masukkan biangnya aduk sampai buah merata selamat menikmati kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur adonannya lalu saya akan masukkan air kelapa sebanyak 100 ml air kelapa untuk memastikan adonannya tidak berkelindir saya akan saring selamat menikmati selamat menikmati lalu kita diamkan atau kita istirahatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita siapkan cetakan pakai wajan biasa juga bisa saya pakai wajan kecil seperti ini oke kita panaskan dulu saya pakai dua biar deket sebelum kita cetak jangan lupa kita aduk dulu biar tidak ada tepung yang mendap di bawah jangan lupa juga wajannya sedikit diolesi minyak sayur saya pakai dua cetakan biar cepat ya saya akan cetaknya benar-benar sangat sangat tangan terk 종et enak jadi 8 12 tadi keugu yang udah permukaannya udah kering begini ini tandanya udah matang ya kita akrat isinya bagus sangat lembut banget lakukan hal yang sama jangan lupa dioles dengan minyak sayur dulu jangan lupa diaduk dulu suun di chat rắc selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati